Terpaksa menikahi Putri Ustadz, Bab 14 Sesuai rencana, Usai Fiting Gaun Azkara akan menjemput keluarga sang istri Sanum tetap ikut serta, sejak kemarin-kemarin dia menunggu hari ini karena memang rindu dengan abinya Tak sendirian, tapi juga ada Mama Mikaela bersama Asraf lantaran Azkara tidak ingin satu mobil dengan ibu mertua dan adik iparnya Beralasan kurang sopan jika yang jemput hanya berdua, Azkara meminta kesediaan Mama dan asistennya juga Sempat terbesit ingin mengajak Papa Evan juga, tapi pria itu tengah pergi bersama Besan sekaligus sahabatnya sejak muda, Justin Sudah jelas mereka tengah memantau progres persiapan pesta pernikahan Azkara dan Sanum yang akan diselenggarakan beberapa hari lagi Tidak begitu lama mereka menunggu di bandara, rombongan Kiai Hapshi sudah tiba Untuk saat ini mereka hanya bertiga, sementara yang lain akan tiba satu hari sebelum hari H, dengan bas karena jumlah mereka cukup banyak Papa Evan sengaja meminta Besannya untuk melibatkan tetangga sekitar di resepsi pernikahan bertentangan dengan Azkara Menurutnya terlalu berlebihan dan harusnya tidak perlu sampai diundang semua Jika tujuan papanya hanya untuk menegaskan siapa Azkara pada orang-orang yang dahulu menatapnya sebelah mata, maka bagi Azkara tidak perlu Kedatangan keluarga besar ke tanah kelahiran Sanum rasanya sudah cukup, tidak perlu dipertegas lagi Secara pribadi Azkara juga sudah melupakan kejadian itu, tidak terlalu penting juga baginya Bahkan, Azkara juga tidak lagi mengharapkan kehadiran Umi Martika dan Sabila sebenarnya Terlebih lagi, mengingat seantusias apa mereka hendak ikut ke Jakarta setelah tahu bahwa dirinya tidak semiskin yang diduga Sesuai dugaan, begitu bertemu Azkara lagi-lagi dibuat mual dengan sikap ibu mertuanya Tanpa rasa malu wanita itu mendekap Sanum seolah tesiksa rindu setelah sekian lama tidak berjumpa Bermodalkan air mata buaya yang dipaksakan itu, Umi Martika berhasil menarik simpati beberapa pasang mata di sekitar mereka, termasuk Mama Mikaela Ayo berangkat! Khawatirnya nanti macet, ajak Azkara segera mengakhiri sandiwara yang semakin lama semakin memuakkan di matanya Hal itu kemudian berhasil, mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan menuju kediaman keluarga Megantara Lagi dan lagi hal itu atas permintaan Papa Evan juga Maunya Azkara di hotel saja, jika hanya Kiai Hapshi dia bersedia dan tidak masalah hendak di rumah walau untuk waktu lama Akan tetapi, berhubung tidak sendiri maka beda cerita Namun, keputusan ada di tangan Papa Evan Tidak peduli hendak sekeras apapun keinginan Azkara, jika papanya mengatakan A, maka harus A Walau dengan berat hati, Azkara tetap harus menjaga sikap dan menerima kehadiran keluarga istrinya Awalnya semua rencana Azkara, Abi ikut kebersamanya sementara Umi Martika dan Sabila di mobil lainnya Namun, belum setengah perjalanan tiba-tiba Umi Martika minta posisinya ditukar dengan alasan demi menghindari prasangka yang tidak-tidak karena terpisah dari suami Kiai Hapshi yang sebenarnya marah dengan sikap sang istri tidak bisa berbuat apa-apa karena Azkara secara tiba-tiba mengikuti saran Umi Martika agar Sabila ikut dengan mereka Tapi, nak Azka, tidak apa, Abi, lagi pula benar kata Umi Opa agak curigaan, nanti ditanya-tanyakan bahaya juga, jelas Azkara mencairkan suasana Jelas saja tanggapan Azkara terdengar menyenangkan bagi Sabila Keinginannya untuk bisa berdekatan dengan Azkara sukses walau sempat putus asatat kala di bandara pria itu memutuskan pulang dengan mobil terpisah Iya, nak, itu yang Umi pikirkan sejak tadi Azkara menganggup berkali, dia kemudian mempersilahkan orang tuanya untuk berlalu lebih dulu Selepas kepergian mereka, barulah Azkara meminta Sabila untuk masuk segera M. Kak Sanum Baru juga duduk, Sabila kembali bersuara dan membuat Azkara semakin sebal saja Apalagi Sanum yang dipanggil, tapi Azkara yang menyahut dengan suara datar dan sama sekali tidak bersahabat Perubahan sikap Azkara lagi-lagi sukses membuat Sabila terdiam sesaat Matahari di langit ibu kota hari ini cukup menyengat di kulit, tapi anehnya dia merasakan dingin menjalar di aliran derah Ragu, tapi dia sangat ingin untuk duduk di depan menggantikan Sanum Boleh tukar tempat duduk tidak, Kak? Kemarin aku sempat masuk angin, agak mual jadi kalau duduk di belakang khawatirnya malah muntah Jelas Sabila begitu hati-hati dan berusaha mencari simpati dari Sanum Azkara yang mendengar pengaduan Sabila seketika berdecih dan merasa lucu mendengarnya Kampungan ternyata, gumam pria itu sangat pelan Tapi terdengar oleh Sanum hingga wanita itu menyentuh punggung tangan Azkara sembari menggelengkan kepala Sanum yang memang sudah hidup bersama sejak kecil hapal betul kebiasaan Sabila Jika pergi menggunakan kendaraan roda empat, Sabila memang akan duduk di depan dengan alasan mabuk perjalanan Hal itu berlangsung sangat lama, hingga saat Sanum pulang sesekali dan Abi mengajak mereka liburan Maka yang duduk di depan adalah Sabila Bisa dibilang, ini adalah kali pertama posisi mereka ditukar Dan tampaknya Sanum tidak bisa mengalah demi menghargai Azkara Maaf, Sabila, tapi untuk saat ini aku tidak bisa belakang saja ya Mas Azka pelan kok bawa mobilnya, jangan khawatir Tapi, Kak, aku beneran tidak terbiasa duduk di bel Kamu naik ojek saja gimana? Celetuk Azkara sengaja memotong pembicaraan Sabila yang terlalu berisik di telinganya Hah! Atau taksi? Mau duduk paling depan ada becak? Mau! Tanya Azka lagi yang membuat Sanum tersedak padahal tidak ada rencana untuk menertawakan Sabila sama sekali Hem, gimana? Cepat putuskan sebelum jalan Aku banyak kerjaan Desak Azkara dan dia sudah siap dengan ponselnya Andai Sabila bersedia naik ojek saja Duduk belakang saja Jawabnya menunduk sembari mengepalkan tangan lantaran tersinggung Dengan respon Sanum pasca mendengar pertanyaan Azkara Salah satu wanita yang paling menjijikan di dunia menurut Azkara adalah mereka yang caper, cari perhatian, dan berlagak layaknya pemeran utama hingga harus diutamakan apa maunya Kebetulan, dua kriteria tersebut terdapat dalam diri Sabila semua Maka dari itu tidak ada alasan kenapa Azkara tidak membencinya Dan karena kebencian itulah Azkara sengaja memanfaatkan kesempatan agar Sabila makin terbakar berada di antara mereka Bukan tanpa alasan Azkara melakukan hal itu Dia yang sejak awal memang muak dengan kehadiran wanita itu Seketika ingin membuatnya jera dan tidak lagi berani coba-coba untuk bergabung bersama Sepanjang perjalanan Sabila terus menatap keluar, lehernya mungkin sampai terasa sakit Bagaimana tidak, hendak menatap ke depan dia tak tahan Perlakuan Azkara pada Sanum sukses membuat jiwanya terpkar Padahal Azkara tidak berlebihan, dia juga tahu Sanum tak suka menunjukkan kemesraan din hadapan orang lain Hanya saja, Azkara yang sesekali mengenggam tangan Sanum di mata Sabila sudah berbeda Terlebih lagi untuk dia yang kerap curi-curi kesempatan untuk bertemu sang kekasih dan tak sempat jalan berdua Jelas saja dia tak suka Mas lepas, pinta Sanum yang sebenarnya agak risih lantaran Azkara mendadak tak bisa lepas setelah Sabila bergabung bersama mereka Kenapa? Biar fokus, susah kamunya kalau begini Jelas Sanum dengan suara lembut karena memang merasa hal ini aneh Sebelumnya Azkara memang kerap romantis Memegang tangan ataupun tak bisa lepas darinya adalah hal biasa Akan tetapi jika itu di rumah, bukan di jalan raya Tidak, masih bisa santai saja Ucap Azkara sedikit pun tak mengindahkan ucapan Sanum Alih-alih dilepas, genggaman tangannya semakin erat dan sesekali Azkara menyambarnya lagi dan lagi Pria itu pamer di hadapan adik iparnya Dahulu saja sewaktu belum ada perasaan dan hubungan mereka belum sedekat ini Azkara sudah berani memperlihatkan kemesraan demi membuat Sabila murka Apalagi sekarang Sesekali Sanum memantau Sabila di belakang Pertama kali dalam hidup, Sanum melihat adik tirinya itu tampak murung Padahal, biasanya Sabila akan heboh sendiri dan melakukan siaran langsung di akun sosial medianya Hal itu berlangsung cukup lama, hingga tiba di kediaman utama Sabila tetap murung dan hal itu mengundang perhatian Umi Martika Alih-alih mengucapkan terima kasih, Sabila justru menghampiri Umi-nya dan tampak membisikkan sesuatu Entah apa, tapi Umi Martika terlihat seperti menenangkan Sabila lebih dulu Mungkin karena sekarang masih banyak orang, kedatangan mereka disambut dengan begitu baik Dan Mama Mikaela segera menunjukkan kamar yang telah disediakan untuk mereka Sanum ingin ikut serta, tapi secepat mungkin Azkara menarik pergelangan tangannya sembari menggelengkan kepala Kenapa? Biarkan Mama Kita ke kamar saja, ajak Azkara sembari mulai melangkah dan mau tidak mau Sanum ikuti segera Meski demikian, Sanum sempat melihat ke arah abinya sekali lagi Secara tidak sengaja, tatapannya justru menangkap Sabila tengah berdecih sembari melayangkan tatapan tak suka ke arahnya Amit-amit Hei! Sanum terperanjat kaget tatkala Azkara berucap demikian sembari mengusap perutnya Mas ngapain? Tidak, jawabnya kemudian melanjutkan langkah karena tidak memiliki kekuatan untuk melihat Wajah Sabila lebih lama Apa maksudnya? Apa Mas Azkara menginginkan anak segera? Siapa sangka, tindakan Azkara yang secara tiba-tiba mengusap perutnya persis orang hamil justru Sanum disalah artikan Padahal spontan saja sebenarnya, begitu tiba di kamar juga Azkara seperti lupa Pria itu sudah fokus dengan benda pipi yang baru saja dia rogoh dari sakunya Entah apa yang Azkara lakukan, tapi dari raut wajahnya terlihat amat sangat serius Sanum perlahan mendekat, ingin saja dia bertanya lebih dalam pada sang suami Hal ini termasuk penting menurut Sanum, karenanya dia juga seperti agak ragu tatkalah hendak memulainya Mas, panggil Sanum yang membuat Azkara menutup ponselnya segera Bukan karena ada yang dirahasiakan dari Sanum, tapi memang begitu cara Azkara meratukan pasangan sejak lama Apa? Sayang? Tanya Azkara begitu lembut dan cara bicara seperti ini yang membuatnya cukup diidamkan Mau tanya sesuatu boleh? Boleh? Tanya apa memangnya? Tanya Azkara cukup antusias menanti apa yang hendak ditanyakan sang istri Soal anak, up garis bawah, Sanum menunduk, di tengah pembicaraan dia mendadak malu dan merasa harusnya tidak perlu dia bahas Namun, Azkara yang sudah telanjur penasaran mana mungkin membiarkan Sanum melupakannya begitu saja Soal anak kenapa? Apa mas menginginkannya dalam waktu dekat? Akhirnya, setelah sempat berdegup tak karu-karuan pertanyaan itu lolos juga Sungguh pertanyaan yang tak pernah terpikirkan oleh Azkara Tanpa terduga Sanum justru membahasnya lebih dulu, padahal kemarin dia yang ingin membahasnya Kamu sendiri gimana? Alih-alih menjawab, Azkara justru balik bertanya Sembari memperbaiki posisi duduknya pria itu menegaskan jika yang mereka bahas saat ini memang cukup penting sebenarnya Mas dulu yang jawab Tak segera menjawab, Azkara menatap lekat sang istri Masih nanya, iyalah Kalau tidak untuk apa begadang hampir tiap malam, bisik pria itu dan berakhir cubitan di perutnya Agak menyesal Sanum bertanya, karena jawaban sang suami memang masih senaknya Padahal harusnya mereka serius, tapi nyatanya justru berakhir canda di atas tempat tidur Jika sudah begini, bisa dipastikan Sanum yang merasa lelah karena Azkara memang selalu mengeluarkan tenaga jika sudah bercanda Lepas, mas sakit Berontak Sanum lantaran Azkara meringkusnya persis maling Sakit Iya, sakit Jawab Sanum sama sekali tidak bercanda dan benar adanya memang cengkraman tangan Azkara cukup kuat Belum diapa-apain sudah sakit, gimana ceritanya Mas serius, aku teriak nih Walau tahu semua itu percuma, Sanum mencoba mengancamnya Teriak saja, tidak akan ada yang mendeng Dert-dert-dert Tuh ada telepon, angkat sana Tita Sanum sedikit memaksa karena dia sudah lelah jujur saja Biar saja, lagi seru ini Seru dimananya Sana, aku tidak mau main beginian Kesal Sanum yang memang tidak kuasa menghadapi Azkara jika begini kelakukannya Maunya gimana Tidak mau gimana-gimana Angkat dulu teleponnya siapa tahu penting Mas Azka Pintas Sanum sedikit meninggi dan berhasil melemahkan kerasnya hati Azkara Azkara meraih ponsel yang memang tidak terlalu jauh dari mereka Tidak ada namanya Dan Azka juga merasa asing sebenarnya Ingin dia tolak Tapi melihat panggilan dari nomor tersebut masuk berkali-kali Azkara menerimanya Halo Sanum ikut mendengar Sengaja duduk di dekat sang suami karena kebetulan Azkara tidak menjauh saat ini Siapa? Mas Tidak tahu Tidak ada suaranya Jawab Azkara masih menunggu beberapa saat sebelum kemudian dia putuskan secara sepihak Usai mendapat panggilan dari nomor yang tak diketahui siapa pemiliknya itu Azkara cuek saja Terlebih lagi dia mendapat perintah dari Mama Mikaela untuk ikut berdik susi bersama Papa Evan di kediaman Deddy Justin Mertua Safia Sayang tolong siapin baju Aku mau mandi dulu Mandi Tanya Sanum mengerutkan dahi Permintaan sang suami agak terdengar aneh saja Keringetan Gerah Jelasnya sembari memperlihatkan basah di ketikan dan juga punggung Entah bagaimana bisa tubuh Azka mendadak basah seperti baru saja melakukan olahraga berat Sanum yang mendapat perintah menurut saja Lagi pula bukan hal sulit menyiapkan pakaian untuk Azkara Terlebih lagi semua memang sudah tertata Sanum tinggal ambil saja sesuai kehendaknya Tak butuh waktu lama Sanum sengaja meletakkannya di atas tempat tidur karena memang Azkara memiliki kebiasaan bersantai lebih dulu di atas tempat tidur sebelum berpakaian Memang tidak setiap selesai mandi dia begitu Tapi memang beberapa kali Azkara kerap menunda pakai baju dengan alasan panas Sanum yang mulai paham Tidak perlu bertanya lagi harus diletakkan di mana Cukup lama Azkara menghabiskan waktu di kamar mandi Mungkin karena cuaca hari ini cukup panas Hingga, sebelum pria itu keluar ponselnya kembali bergetar Beberapa kali yang membuat Sanum penasaran Sempat terbesit ingin menunggu Azkara keluar saja Tapi jiwa penasaran Sanum tidak dapat diajak kerjasama Untuk pertama kali, Sanum memberanikan diri membuka ponsel Azkara Tanpa kode keamanan dan memang bisa diakses siapa saja Seperti ponsel umum dan hal itu memudahkan Sanum tentu saja Baru juga dibuka Hati Sanum sudah dibuat terhenyak seketika Tatkala membaca notifikasi pesan singkat dari nomor telepon Yang juga tidak diketahui namanya itu Yang tadi siapa? Istrimu? Honey Honey Sanum bergumam Panggilan itu kerap kali Azkara gunakan sebelum konsisten Dengan panggilan sayang yang dia gunakan saat ini Tidak perlu berpikir lebih jauh Sanum dapat menyimpulkan siapa di balik nomor baru itu Walau dia tidak tahu Megumi atau bukan Tapi jelasnya orang tersebut memiliki hubungan spesial dengan Azkara Detik itu juga, pikiran Sanum semakin tak karu-karuan Dia membacanya berkali-kali, padahal baru satu pesan yang diterima Sesekali dia menoleh ke arah kamar mandi dan belum ada tanda-tanda Azka keluar dalam waktu dekat Atas inisiatif sendiri, Sanum memberanikan diri untuk membalas pesan tersebut Hanya demi menyakinkan hatinya saja, tidak lebih Megumi Begitu Sanum membalasnya, dia sampai duduk di tepian ranjang dan fokus menunggu jawaban Ya, it's me, Megumi aku di Jakarta, dan kita perlu bicara, aku tunggu kamu di tempat biasa Dek sekian lama penasaran, hari ini semua terlihat terang Megumi yang Sanum ragukan keberadaannya kini datang tanpa dicari Dan hadirnya cukup membuat pemilik mata bening itu merasakan sesak seketika Dia masih hidup, Sanum mengerja pelan, dia bingung menghadapi situasi ini Beberapa waktu lalu Azkara memang sempat mengenalkannya, tapi tidak diizinkan banyak tanya Sampai akhirnya, pertanyaan itu terjawab sendiri Sanum terdiam cukup lama, sama sekali dia tidak sadar jika kini Azkara sudah berdiri di hadapannya Beberapa kali Azkara menyadarkannya, hingga pria itu mengambil alih ponsel yang ada di tangan Sanum Demi menjawab rasa penasarannya Mas, Sanum gelagapan begitu sadar jika ponsel Azkara tak lagi di tangannya Pandangan Sanum beralih menatap wajah Azkara yang tampak marah Entah marah padanya, atau marah pada siapa yang jelas beberapa saat setelah membaca pesan itu Azkara melempar ponselnya ke sembarang arah Kenapa dibalas? Tanya Azkara tak bermaksud marah, tapi terkesan marah hingga membuat Sanum ciut seketika Aku hanya memastikan, karena mas tidak menjelaskan lebih dalam tentangnya Jawab Sanum menunduk dan berusaha menghindari tatapan Azkara Tanpa menjawab, Azkara memilih bungkam dan mengenakan pakaiannya Hingga selesai, pria itu sama sekali tidak bicara Sikapnya sama sekali tak terbaca Sebagai istri Sanum bingung sebenarnya Azkara marah pada siapa Mas As, sejak rega mengabarkan jika dia masih hidup Aku sudah memutuskan hubungan dengannya, tidak perlu khawatir Kembalinya Megumi tidak akan mengubah apapun Sanum, jelas Azkara sebelum Sanum sempat bertanya Azkara mendekat, perlahan menangkup wajah sang istri dengan kedua telapak tangannya Kata orang menjelang hari pernikahan memang banyak ujian Jadi jangan berpikir macam-macam, paham Sama sekali tidak Sanum duga jika Azkara justru akan menenangkannya Sesekali Azkara mengusap puncak kepala Sanum Tak lupa dia menyambar kening sang istri beberapa saat Mas sayang kamu, ungkap Azkara dengan kalimat yang terdengar lebih manis di telinga Sanum saat ini Semua kecurigaan dan ketakutan yang tadi menguar begitu nama Megumi terbaca oleh matanya seketika musnah Hanya dengan satu kalimat penenang yang Azkara punya Pergi dulu, kamu jangan keluar Tetap di kamar selama aku belum pulang Tegas Azkara yang kali ini hanya Sanum Angguki Khawatir jika istrinya yang polos ini kembali dicuci otaknya Azkara memilih pelit dan meminta Sanum tetap di kamar selama dia di luar Harus di kamar Iya, di luar bahaya Balas Azkara mengeratkan dekapan di pinggang sang istri Benar, di luar memang bahaya Sanum berucap sembari menatap lekat manik Azkara Sebuah ungkapan yang saat ini dia rasakan Jika Azkara tidak mengizinkannya keluar kamar Jujur saja Sanum juga berat hati melepas kepergian Azkara keluar rumah Mikir apa? Cuma sebentar doang Ketemu papa setelah itu pulang Janji Sembari menunjukkan dua jemarinya Azkara meyakinkan Sanum bahwa dia tidak akan bertingkah Kalau mau ditemui juga tidak masalah Hargai usahanya, mas Bicara baik-baik dan dilain waktu pertemukan aku dengannya Tutur Sanum Seraya menepuk pundak Azkara dan hal itu sukses membuat matanya membulat sempurna Kamu gila? Tidak? Tapi sebagai sesama wanita aku ingin meminta kerelaan hatinya untuk memilikimu seutuhnya Itu saja Awalnya sempat berpikir jika Sanum gila Tapi siapa sangka nasihat sang istri menuntun Azkara untuk berada di tempat ini Tempat di mana Megumi menunggunya sejak 4 jam lalu Butuh beberapa saat untuk Azkara meyakinkan dirinya Setelah sempat menemui sang papa di kediaman Daddy Justin Atas nama istrinya Azkara mendatangi tempat yang dulu menjadi tujuan favorit saat kencan bersama Megumi Aku kira kamu tidak akan datang Sekian lama terdiam, ucapan itu akhirnya lolos dari bibir ranum Megumi Azkara mengangkat kepalanya, memberanikan diri untuk menatap wajah Megumi yang terlihat memerah karena air mata Air mata yang tidak lagi bisa Azkara seka Tidak peduli sekalipun Megumi menangis derah, Azkara benar-benar sudah tidak bisa ada untuknya Az-Azkara Sejak tadi menahan, tangis Megumi seketika pecah juga hingga membenturkan kepalanya di meja Beberapa orang di sekitar mereka mungkin salah sangka Jika yang mengenal, terutama beberapa pekerja yang ada di sana sudah pasti mengira jika mereka tengah bertengkar biasa Melihat Megumi menangis, Azkara hanya diam dan memberikan waktu untuk wanita itu meluapkan kesedihannya Selama kenal, mungkin ini adalah kali pertama Azkara melihat Megumi menangis sampai sebegitunya Uhuk-uhuk Dia sampai terbatuk, Azkara yang kini tak tega pada akhirnya memberikan tisu setelah tangis Megumi perlahan meredah Megumi mengatur nafas dan berusaha menenangkan dirinya sendiri Beberapa kali mengelus deda sebelum kemudian lanjut bicara Ehem, kenapa secepat itu? Tanya Megumi menatap kecewa Azkara Azkara yang mendapat pertanyaan dari Megumi tampak bingung hendak menjawab apa Dijodohkan Tak mendapat jawaban segera, Megumi kembali bertanya dan kali ini Azkara menggeleng pelan Tidak, sejak dulu kamu tahu aku tidak memegang prinsip itu Jadi pilihan sendiri Iya, pilihan sendiri, jawab Azkara begitu mantap Dia tidak akan bersedia menceritakan dengan jelas kronologi sesungguhnya Cukuplah menjadi rahasia, dan menurutnya menikahi Sanum memang pilihan sendiri Bukan tanpa alasan kenapa Azkara menganggap Sanum adalah pilihannya Karena memang, di malam itu dia sebenarnya bisa andai ingin menolak Namun, atas kesadaran dirinya, Azkara menyanggupi permintaan untuk menikahi Sanum malam itu juga Akan tetapi, Megumi yang tahu jika Azkara tak semudah itu berpaling tidak semudah percaya Dia tertawa hambar sembari menatap datar lawan bicaranya Tidak mungkin, ucap Megumi menatap Azkara tak percaya Tiga bulan, kak, secepat itu Masuk akal tiba-tiba kamu menetapkan pilihan Apa selama itu kamu tidak ada niatan untuk menungguku? Ada, bukan hanya menunggu, aku juga berusaha mencarimu Tapi keluargamu sendiri yang memberikan kabar jika kamu TWS dalam kecelakaan itu Jelas Azkara sejujur-jujurnya Tanpa dia tutupi, Azkara mengatakan apa yang terjadi selama Megumi menghilang Memang benar adanya keluarga Megumi sendiri yang mengonfirmasikan kabar kematian sang kekasih yang kala itu membuat Azkara sampai ingin ikut serta Dan setelah itu kamu terima saja Apa tidak pernah terbesit duka di hatimu, Azkara? Azkara tertawa pelan, entah apa yang sebenarnya terjadi pada mereka Nyaris gila, tapi itu hanya sekadar cerita Aku sudah menghabiskan kesedihanku tentangmu selama tiga bulan itu Aku bicara begini agar kamu tidak berpikir jika aku sep jedingan itu Bukan bermaksud untuk meluluhkan hati Megumi Tidak pernah terbesit pun tujuan di hati Azkara untuk melakukan hal semacam itu Hanya saja, dia ingin mata Megumi terbuka dan tidak asal bicara, itu saja Megumi terdiam, dia menarik nafas dalam-dalam sebelum kemudian mengembuskannya perlahan Perlahan, dia mulai mengerti jika ada campur tangan kedua orang tuanya dalam hubungan ini Lagi dan lagi, permasalahan ini dimulai karena sebuah restu Sejak awal Megumi memang tidak direstui bersama Azkara Dan karena itulah mereka tidak kunjung menikah Kamu bahagia, tanya Megumi setelah beberapa saat terdiam Azkara mengangguk Bahagia, Sanum mengajarkanku banyak hal dan Sanum namanya Megumi kembali bertanya dan lagi Azkara angguki Cantik, pasti solehah ya Hem, kok tahu Syukurlah, doamu diijabah artinya Balas Megumi tersenyum tipis, nyaris tidak terlihat Aku bahagia, selagi kamu bahagia, Azkara Sungguh Iya, sungguh Terlihat kelegaan di sorot mata Megumi, Azkara masih bisa melihatnya Biasanya dia akan bicara banyak hal, tapi kali ini berbeda Lagi, keduanya sama-sama terdiam dan kecanggungan mendominasi suasana Hingga, dering ponsel Azkara menyadarkan keduanya jika sudah waktunya untuk mengakhiri pertemuan itu Hujan? Mau kuantar? Terlalu husyu bicara di dalam, mereka tidak sadar malam ini ibu kota kembali diguyur hujan Azkara yang memang terbiasa baik pada siapapun berniat menawarkan tumpangan Hanya sekadar bantuan Tidak ada lagi Azkara yang membuka pintu untuk tuan putrinya Pun jika disediakan tumpangan maka duduknya di belakang Dan itu adalah prinsip yang Azkara pegang sejak dulu Tidak usah, aku bisa pulang sendiri Tolak Megumi mentah-mentah, bukan main leganya Azkara Tapi sebelum itu, boleh aku mendekapmu untuk terakhir kali Tanya Megumi penuh harap dengan mata yang kembali berkaca-kaca Maaf, tep, sebentar saja, Azkara Penolakan Azkara tidak Megumi indahkan Sekuat tenaga dia menghambur kedekapan Azkara Sirat itu walau tanpa balasan pada akhirnya Lama sekali Megumi mendekapnya Hingga Azkara yang merasa wanita itu mulai melampaui batas Seketika mendorong Megumi sedikit kasar Maaf, Azka Aku terbawa suas Aku harus pergi Istriku sudah menunggu Permisi Pungkas Azkara berlalu pergi tanpa menatap Megumi Yang kini menangis sedih